Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dun Sahabat semuanya Alhamdulillah kembali lagi bersama channel Nasrullah Sasaqpulan Di video kali ini saya akan mencoba Mengajak Anda jalan-jalan berwisata religi Di salah satu makam kubah Datuk Sanggul Sahabat semuanya Datuk Sanggul adalah seorang ulama besar Dan tokoh masyarakat yang ada di desa tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Beliau hidup di sekitar abad yang ke-18 Mesehi Hampir satu zaman dengan Datuk Kelampaian Atau Syekh Muhammad Al-Banjari Martapura Kalimantan Selatan Sahabat semuanya Subscriber saya Gimana saja Anda berada Asal-usul beliau Menurut informasi Beliau dari Palembang Atau ada juga yang bilang Beliau dari Aceh Dan kemudian Melang-lang buana Dan menuntut ilmu Hingga sampailah beliau Ditatakan dan berguru Dengan Datuk Subhan Datuk Subhan sendiri adalah Seorang ulama besar Yang ada di desa tatakan Kejamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Sahabat semuanya Untuk mengenang jasa-jasa Dan nama beliau dijadikan Nama sebuah rumah sakit Sebuah rumah sakit Datuk Sanggul Yang ada di rantau Dan menurut informasi Nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Somar Nah Sahabat semuanya Itu tadi Sekilas informasi tentang Datuk Sanggul Atau Syekh Muhammad Abdul Somar Sahabat semuanya Ya Inilah Tampak atau suasana Makam Datuk Sanggul Dimana Para perziarah Baik Lokal Maupun luar daerah Banyak sekali yang berdatangan Dan Alhamdulillah Apa namanya Mengingat Wabah Covid-19 ini Sudah beransur-ansur baik Dan tentunya Antusias Para pengunjung Banyak yang berdatangan Baik dari Kalimantan Selatan sendiri Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Bahkan dari luar Kalimantan Nah Sahabat semuanya Sereber saya khususnya Dimana saja Anda berada Tentunya Saya berdoa Mudah-mudahan Anda-anda semua Tentunya ya Diberikan kesehatan Diberikan rezeki Tentunya Untuk bisa Jalan-jalan Atau berwisata religi Di salah satu Makam Ulama besar Yaitu Di Kubah Makam Datuk Sanggul Nah Saya sendiri Sahabat Semuanya Ini Kunjungan saya Yang pertama kali Berziarah Ke Kubah Datuk Sanggul Alhamdulillah Bersama Keluarga Dan rombongan Dan Tentunya Perjalanan Saya Dari Kabupaten Pelihari Atau Kabupaten Tanah Laut Hampir Memakan Waktu Kurang lebih 5 jam Kurang lebih Seperti itu Dan Alhamdulillah Rasa capek Sudah terobati Seperti itu Dan mudah-mudahan Lagi sekali Saya doakan semuanya Mudah-mudahan Diberikan umur panjang Diberikan rezeki Dan Tentunya Bisa Berziarah Ke makam-makam Ulama-ulama Yang ada Di Kalimantan Selatan Khususnya Makam Datuk Sanggul Atau Sheikh Muhammad Abdul Somad Oke sahabat semuanya Mungkin Sampai disini dulu Tentunya Mohon dukungannya Untuk lebih bersemangat lagi Membuat video-video Dengan cara Like Comment Share Dan Subscribe Dan Ikuti terus Channel ini Di Wisata-wisata Religi Ulama Yang ada Di Kalimantan Selatan Dan tentunya Lagi sekali Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Wabillahi Wabillahi Taufiq Walhadih Ila Sabilin Rasat Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Talmud Altyazı M.K.